Timnas U23 Indonesia menantang Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 Indonesia akan bertanding melawan Irak pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan ini memperebutkan tempat ketiga dalam Piala Asia U23 tahun 2024. Pemenangnya akan mendapatkan tiket otomatis ke Olympia de Paris 2024. Meskipun bukan pertandingan final, laga ini tetap penting dan akan menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Ini merupakan peluang bagi Pratama Arhan dan kawan-kawan untuk mengamankan tempat di Olympia de Paris 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui mental anak asuhnya terpukul usai dikalahkan Uzbekistan. Lalu, soal bagaimana membuat mental pemain menjadi lebih baik, itu bergantung pada kemampuan pelatih kepala, kata Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berupaya mengembalikan mental anak asuhnya. Jadi saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Para pemain juga tengah bersiap dengan baik, ucap STY. Ini adalah pertandingan baru, jadi kami mencoba menanamkan pikiran positif agar siap untuk pertandingan ini, imbuhnya. Ia tetap optimistis Indonesia bisa melaju ke Olympia de Paris 2024. Kami tetap mempunyai peluang untuk melaju ke Olympia de, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan bagus untuk bisa lolos ke Olympia de, tegas STY. Hal senada disampaikan oleh back kanan Timnas U23 Indonesia, Rio Fahmi. Kami siap untuk menghadapi pertandingan ini. Kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan, menang, merebut tiket Olympia de, dan membanggakan masyarakat Indonesia. Saya pikir Irak adalah tim yang bagus, tetapi kami juga sudah mempersiapkan diri dan kami yakin bisa menang. Tutur Rio Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!